Tingkatnya masih mudah lah. Yang penting kalian intinya di sini paham untuk materinya. Nah, nanti mungkin di akhir aku bakal kasih contoh level olimpiadenya soalnya kayak gimana. Oke, tapi buat yang ini dulu kita bahas. Nah, jadi kan di sini dibilang perhatikan barisan berikut. Berapakah suku ke 2016? Nah, setiap ada pola dan deret soal-soal kayak gini. Itu pertama kalian harus tentuin dulu. Dia tuh baris atau deret aritematika atau bukan. Atau jangan-jangan baris geometri. Gitu. Ya, nanti kita bakal belajar yang geometri. Nah, tapi untuk sementara. Kalau kita cek di sini. Ini selisihnya kan selalu sama ya. 6, ini selisihnya 6, ini 6, dan seterusnya. Nah, karena selisihnya selalu sama. Maka kita tahu, pasti ini adalah baris aritematika. Gitu. Nah, yaudah. Jadi kalau ditanya suku ke 2016, tinggal masukin rumus UN untuk aritematika. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Gitu. So, A-nya 1, A itu suku pertama, dan N-nya kita mau cari 2016. Kita mau cari U 2016. Berarti tinggal masukin aja 2016-1 dikali B. Bedanya 6. Nah, 1 tambah 2015 kali 6. 2015 kali 6, 12.090. Tambah 1, 12.091. Oke. Nah, ini aku lihat juga udah bener semua. Kayaknya malah nggak ada yang salah nih. Oke, good ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang namanya deret aritematika. Tadi kan untuk baris ya, untuk mencari UN. Nah, tapi kalau untuk mencari deret atau penjumlahan suku-suku dari suku pertama sampai suku ke N, itu diremuskan dengan ini. Nah, jadi deret itu simbolnya SN biasanya. Nah, sebenernya ini kan ada dua rumus ya. Tapi aku saranin kalian hafalin yang pertama aja. Karena yang kanan ini, ini tuh sama aja kayak penjabaran dari yang kiri. Gitu. Kalau UN-nya kalian pecah. Jadi rumus yang pertama. Nah, tapi yaudah jangan. Kalau biasa sih, kalau ngafalin tuh jangan terlalu banyak kan. Nah, makanya hafalin yang ini aja. Kalau mau. Gitu. Walaupun sebenernya ini bisa dilogikain aja. Gitu. Kayak suku pertama tambah suku terakhir, kali banyaknya suku bagi dua. Karena penjumlahan suku pertama ditambah suku terakhir, sama suku kedua ditambah suku kedua terakhir, itu pasti selalu sama. Nah, karena dia equal, maka bisa dikaliin N per 2. Gitu. Dikali setengah banyaknya suku. Nah, jadi logikanya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung latihan aja. Nah, sekarang coba kalian kerjain contoh soal berikut. Maaf, sir. Tadi jaringan lag. Oke. Kalau misalnya kalian nge-lag atau aku yang putus-putus, bilang aja ya. Kalau mau diulang juga boleh. Oke. Oke. Eh, sorry. Oke, ini Ezra udah benar. Gavin kayaknya masih salah deh Gavin. Oke, Fergio udah benar. Jose benar. Cleopatra benar. Eh, sorry. Cleopatricia. Jadi Cleopatra. Rin benar. Nelson benar. Michael Ruliff benar. Ahmad Nabil kayaknya masih salah. Marvin benar. Richard benar. Alif benar. Rinita benar. Oke. Udah kebanyakan deh ya. Oke, aku kasih waktu. Dua menit lagi coba. Nanti kita bahas. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 N. Terima kasih. 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 Biometri. Biometri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adalah 693 Berarti S6 itu sama dengan 693 Maka bilangan ketiganya adalah Oke jadi ditanyanya U3 berapa Gitu Nah karena ini adalah Deret geometri Maka kita bisa pakai Rumus SN geometri kan Nah ini aku opus dulu bentar Oke ini kita masukin aja SN geometri sama dengan A dikali R langkat N minus 1 Per R minus 1 Nah ini katanya sama dengan 693 Nah tapi disini kita tahu gak Nilai A nya Kita gak tahu Jadi kita tetap biarin dia jadi A Nah sedangkan R nya tahu Rasionya selalu 2 N nya dia sampai suku ke 6 katanya Minus 1 Per R nya 2 2 minus 1 Itu sama dengan 693 Nah kalau kita lihat 2 kurang 1 kan 1 ya Membagian dengan 1 kan Bisa kita abaikan ya Oke jadi A dikali 2 pangkat 6 minus 1 sama dengan 693 2 pangkat 6 minus 1 Itu kan 63 ya Yang ini Nilainya Berarti 63 dikali A Sama dengan 693 Dapet dong A nya sama dengan 11 Gitu Nah yaudah Kita tahu bahwa Suku pertamanya 11 Kalau buat cari Suku ketiga Nah Suku ketiga kan kita tahu Sama dengan 4 kali Suku pertama kan Yaudah Berarti tinggal 4 dikali 11 44 Gitu Oke Bisa ya Nah ini sampai segini Udah mulai sedikit nih Tadi yang jawab Ya walaupun masih banyak lah ya Tapi Mas Udah berkurang Dari yang sebelumnya Oke Nah Sekarang Oke ini sebenernya Aku bawa kalian sigma Tapi Aku ngeliat jawabannya tadi Karena berkurang Aku pengen latihan lagi Biar kalian rancar Sebentar Buat Paper baru Oke Coba sekarang Kalau aku kasih latihan Soal kalian kayak gini Bentar Aku mikirnya soal dulu Nah Kayak gini coba Kalau kalian punya D-rate kayak gini Dan seterusnya Tentukan Suku ke 100 Itu berapa Tentukan Suku keChef Suku ke Suku ke Suku ke Kalau kalian lihat, ini sekilas bukan daerah aritematika, bukan juga geometri, nah tapi coba kalian pikir lagi, ini harus dianalisis sedikit, biar kalian dapet. Oke, ini udah ada satu orang yang jawab, tapi kayaknya masih salah, gak akan sebanyak itu. Oke, tanpa. oke coba ya kalau kasih waktu ini 5 menit oke 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 Terima kasih. 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 Sebenarnya kayak gini. 1 ke 2 tambah 1. 1 ke 5 tambah 4. 1 ke 10 tambah 9. Kalian lihat sesuatu nggak? 1, 4, 9. Terus nanti 16. Nah, itu kan adalah bilangan kuadrat ya. Nah, jadi, kalau berarti kalau ditanya U100 berapa, itu sama aja kayak 1 ditambah 99 kuadrat. Kenapa? Nggak semua soal bisa dikitkan. Nah, jadi kalau pakai cara yang normalnya, cara yang berlaku untuk semua, itu sebenarnya ini bisa pakai cara aritematika, tapi bertingkat. Oke, ini aku kasih contoh soalnya yang lainnya, ini aku kasih contoh soalnya yang lainnya, kayaknya ini bisa dilogikain, jadi nggak seru. Nah, ini aku kasih soal misalnya polanya sekarang kayak gini. 2, 4, 7, 7, 8. Nah, ini langsung aku bahas aja ya. Nah, jadi ini mirip kayak tadi, seolah kalau kalian lihat, ini tuh bukan aritematika, bukan juga geometri. Nah, kalau geometri nggak mungkin kan, karena selisihnya, sorry, karena rasionya udah ngaco banget. Ini kali 2, tapi yang ini kali 2, koma berapa. Ini bahkan nggak sampai kali 2, ini juga sama, gitu. Nah, jadi nggak mungkin geometri. Nah, kalau ada pola yang ibaratnya sedikit ngaco, kayak gini, kalian tuh bisa curiga kalau dia itu adalah deret aritematika, tapi bertingkat. Nah, cuma tingkatnya bisa banyak, bisa tingkat 2, bahkan tingkat 3. Contoh ya, kalau kita lihat di sini, ini kan selisihnya 2, ini selisihnya 5. Ini selisihnya 8. Ini selisihnya 11. Oke, secara aritematika, dia tuh bukan barisan aritematika kan? Karena selisihnya beda-beda. Nah, tapi kalau kita lihat selisih dari selisihnya, bingung nggak tuh? Selisih dari selisihnya, artinya tingkat keduanya, itu kalau kamu lihat, selisihnya sama. 3, 3, 3. Nah, oleh karena itu, pasti nanti selisih di sini. 14. Maka, bilangan berikutnya, 28 teman 14. 42. Gitu. Dan seterusnya. Nah, terus kalau kayak gini, gimana dong, Kak? Nah, kalau kalian ketemu soal-soal yang bertingkat kayak gini, entah tingkatnya 2 atau 3, itu pertama kalian harus cari dulu suku di tingkat keduanya. Sebanyak yang harus kalian dapatkan untuk mendapatkan, kalau di sini kan soalnya ditanyanya suku ke 100 ya. Untuk mendapatkan suku ke 100 di sini, kalian itu kan sama aja kayak penjumlahan suku pertama ini, ditambah seluruh selisihnya. Dari selisih pertama sampai selisih ke 99. Ya nggak? Contoh ya, kalau bingung nih. Kalau bingung, kita lihat aja nih. Misalnya, kalau kalian mau cari suku ke 4, itu kan sama aja kayak 2 atau suku pertama, ditambah selisih yang ini, yang pertama, 2, ditambah 5, ditambah 8. 2 ditambah 2, tambah 5, tambah 8. Gitu. 17. Nah, artinya, kalau kalian mau cari suku ke 4, di suku, sorry, suku ke 4 di tingkat pertama, kalian harus mencari sampai suku ke 3 di tingkat kedua. Gitu. Maka dari itu kita tahu, kalau kita mau mencari suku ke N di tingkat pertama, maka kalian harus cari tahu sampai suku ke N-1 di tingkat kedua. Gitu. Logikanya gitu ya. Makanya nanti kita harus mencari sampai suku ke 99. Nah, oke. Kalau ada yang bingung, langsung tanya aja ya. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, berarti sekarang, kita akan mencari suku ke 99 di tingkat kedua. Aku kasih koma 2 tuh maksudnya tingkat kedua ya. Nah, di sini, kita bisa masukin rumus aritmatika. Kenapa? Karena selisihnya selalu sama nih. 3, 3, 3. Jadi kita bisa pakai rumus aritmatika. Nah, pakai aja rumus UN aritmatika. A ditambah N-1 kali B. A-nya itu 2. Ditambah 99 kurang 1 kali B. Bedanya 3. Gitu. Nah, jadi nanti 2 tambah 98 kali 3. Berapa tuh? 98 kali 3 294 ya. 294 tambah 2. 296. Gitu. Nah, sekarang kita tahu nih. Berarti kita nanti akan bertambah, kita akan menambahkan tingkat kedua dari mulai 2 ini sampai 296. Gitu. Nah, nanti kita jumlahin semua. Nah, kalau penjumlahan semua dari suku ke 1 sampai suku ke 99, itu kan sama aja kayak deret ya. Deret 99. Gitu. Nah, ini tinggal masukin aja SN aritmatika. Oke. N per 2. N-nya 99. Berarti 99 per 2 dikali U1 tambah UN. U1-nya 2. UN-nya 296. Gitu. Nah, ini tinggal kalian hitung 298 bagi 2. Oke, ini bisa dicoret. Jadi, 149. Gitu kan. 149 dikali 99. Oke, berapa tuh? 149 dikali 99. 14.751. Gitu. Nah, sekarang kita udah dapet nih penjumlahan dari 2 sampai 296. Nah, sekarang untuk mencari U100, berarti tinggal penjumlahan semua di tingkat kedua yang ini nih ditambah suku pertamanya. Gitu. Jadi, 14.751 tambah 2. Jawabannya 14.753. Oke, gitu ya. kalau kalian ketemu soal pola yang bertingkat. Oke. Oke, ini ada yang tanya, gimana kalau mau cari deret dari aritmatika bertingkat? Cari deret dari aritmatika bertingkat. Bisa aja. gimana? Bentar, ini ada yang nanya, Ezra. Bingungnya dimananya? Oh, jadi maksud kamu tuh gini ya. Kalau kamu, oke, sorry, ini aku bacain dulu pertanyaannya. Gimana kalau mau cari deret dari aritmatika bertingkat? Oke, jadi ditanyanya bukan US 100, tapi S 100. Gitu. Jadi, anggaplah soal ini sama, tapi ditanyanya S 100. Berarti jumlahin ini semua gitu kan. Nah, itu sebenarnya pasti kalau kalian jumlahin, itu ada pola yang membuat dia bertingkatnya juga. Gitu. Oke, sekarang ya. Coba kita lihat. Sebentar ini udah acak-acakan. Tadi kan kita tahu ya. US 100-nya itu 14, 7, 5, 3. Nah, kalau suku sebelumnya, sebelum terakhir, berarti kan 14, 7, 5, 3 dikurangin 2, 9, 6 kan. Berapa tuh? Ini 7, 5, oke, 14, kurang 9, 5, 6, kurang 2, 4. Oke, 14,457. Nah, pertama, kamu coba lihat. Jumlahin ini dengan ini. Jadi, 14, 7, 5, 5 kan. Kalau ini dijumlahkan dengan ini, itu jadi 14, 14, 4, 5, apa? 4, 6, 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, selisihnya itu kan berapa nih? 4, 9, 2, 9, 4. Gitu ya. Nah, nanti, pasti ini semua punya polanya lagi. Gitu, nanti ini ke sini, berapa selisihnya? Nah, nanti untuk deretnya juga bakal bertingkat. Gitu, pusing gak? Tapi sebenarnya ya, ini real story-nya. Kalian gak pernah ketemu deret bertingkat, sejujurnya. Gitu. Karena deret bertingkat itu, ya, biasanya kalau udah tingkatnya banyak, apalagi ya, itu pasti selalu by coding. Gitu. Gak mungkin dibuat manual kayak gini. gimana Ezra? Bingung gak? Oke, paham. Udah, siap deh ya. Oke, yaudah. Sekarang, kita lanjut. Oke, tapi sebelum aku masuk ke sigma, nah, disini aku lupa kasih slide, ternyata dalam soal pola dan deret, itu juga ada yang namanya deret tak hingga. Gitu. Ya, mungkin kalian ada yang pernah lihat, contohnya kayak gini. Misalnya, kalau aku tanya, berapa setengah tambah seperempat, tambah seperempat, tambah seperempat, dan seterusnya sampai tahingga. Nah, untuk deret tahingga, dia itu pasti selalu membentuk pola geometri. Gitu. Biasanya ya. Nah, dan itu ada rumusnya, teman-teman. Jadi, rumus deret tahingga, dimana deretnya itu membentuk deret geometri, kayak gini, rasionya selalu kali 2, sorry, kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah, dan seterusnya. Rasionya kan selalu tetap ya, yaitu setengah. Nah, kalau dia membentuk deret geometri, maka rumus deret tahingganya, kayak gini. Rumusnya, untuk Sn ya, tapi bukan Sn, ini S infinit, itu jadi sama dengan A per 1 minus R. Dimana A itu adalah suku pertamanya, dan R itu adalah rasionya. Gitu. Contoh, kalau 1 dikurangin rasionya. Nah, rasionya juga setengah, berarti setengah dibagi, 1 kurang setengah kan setengah ya. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang lupa aku buat slide-nya, nah, tapi kalian boleh dicatat nih, untuk penjumlahan deret tahinggan. oke, udah ya. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut ya, ke bagian yang kedua. ini sebenarnya bagian yang terakhir juga sih, di materi pola dan deret. Jadi, ada yang namanya sigma. Jadi, ini materinya adalah deret dan sigma. Nah, sigma itu sebenarnya apa? Secara definisi, sigma itu adalah cara untuk merepresentasikan jumlahan. Gitu. Nah, kenapa sih dibuat sigma? Jadi, sebenarnya, kalau kalian lihat yang pola-pola kayak tadi ya, contoh, misalnya punya satu tambah empat tambah tujuh tambah sepuluh dan seterusnya, misalnya. Nah, dalam dunia matematika, titik-titik ini, ini tuh disebut sebagai ambigu. Gitu. Banyak yang menentang lah. Karena titik-titik ini, apa ya, bisa jadi nanti di dalam sini, itu polanya tidak tetap. walaupun di sininya tetap. Bedanya selalu tiga-tiga-tiga. Gitu. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan ambiguity itu, menghilangkan ambiguitas tersebut, dibuatlah suatu sigma dengan notasi seperti ini. Gitu. Jadi, sigma itu sama kayak deret. Gitu. Cuma dibuat bentuk matematisnya. Gitu. Nah, cara bacanya kayak gini. Ini maksudnya adalah sigma A sampai B terhadap fungsi FI. Gitu. Nah, ini kalau masih huruf, kita nggak bisa bacanya ya. Tapi kalau udah bentuk angka, misalnya kayak gini. nah, ini cara bacanya sigma 1 sampai 5 dari 3I plus 4. Gitu. Jadi, A ini apa? A itu adalah batas bawahnya, B itu adalah batas atasnya, dan F ini adalah fungsinya. Gitu. Jadi, kalau kalian pikir, ini tuh seperti 4. Kebayang nggak? Jadi, 4 itu kan dia punya variable perulangnya ya. I. Dia punya batas bawahnya, dan batas akhirnya. Nah, cuma fungsinya ini, nah, ini yang merepresentasikan deretnya. Gitu. Oke. Jadi, nanti dia bakal berulang dari 1 sampai 5. jadi nanti pas I-nya dimasukin 1, nilainya jadi 3 kali 1 tambah 4, 7. Pas I-nya 2, dimasukin 3 kali 2 tambah 4, 10. Pas I-nya 3 dimasukin 3 kali 3, 9 tambah 4, 13. Dan seterusnya, 16, 19. Gitu. Jadi, ini sebenarnya kayak suatu deret, tapi dirubah notasinya menjadi bentuk seperti ini. Gitu. Oke, ini ada yang nanya, jadi ibaratnya fungsi linear tapi ada pembatas. Iya, benar. Ya, sebenarnya fungsi linear tapi dikasih apa ya, dikasih kejelasan bahwa fungsi tersebut polanya selalu sama yaitu 3i plus 4 misalnya gitu. Kalau batas-batasnya itu hanya menandakan bilangan pertamanya apa, bilangan terakhirnya apa. Gitu aja. Oke. Nah, mungkin kalau teori doang agak ribet ya memahaminya. Tapi nanti kita bakal latihan. Oke. Nah, sekarang nah ini buat latihan coba kalian kerjain. Representasikan direct tersebut ke dalam notasi sigma. Oke, ini karena kalian jawabnya di chat agak susah ya kalau bentuk sigma. Yaudah, bilang aja misalnya ini sigma i. Nah, kalian sebutin a-nya berapa, b-nya berapa, sama fungsinya apa. gitu. Coba ya. Coba ya. ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini, ya ini sebenarnya shortcut-nya ya. Biasanya, batas bawah kalau dalam sigma itu selalu satu. Jadi, sebenarnya buat batas bawah kalian nggak usah bingung. Karena hampir 90% sigma itu semua diawali dengan satu. Nah, tapi sekarang gimana cara cari fungsinya? Nah, sekarang kalian lihat, deret kalian di sini, itu kan selisihnya selalu 4, 4, 4, 4, 4 terus kan? Nah, kalau selisihnya selalu 4, pasti dalam fungsinya ada faktor 4-nya. Jadi, pasti ada faktor 4-nya. Aku pertama itu nilainya 5, kan? Nah, makanya untuk menyesuaikan, kalian harus sesuaiin nilai X-nya. Biar 4i, kalau i-nya dimasukin 1, nilainya jadi 5. Nah, berarti emang nggak mau, X-nya kita dapet dong. Nilainya harus 1. Karena 4 tambah berapa? Hasil lebih 5. 4 tambah 1, kan? Nah, yaudah. Dapet deh. Nanti, nilai fungsi kita itu adalah 4i plus 1. Gitu, cara nyarinya ya. Jadi, cari dulu berapa bedanya atau selisihnya di deretnya. Nanti pasti punya faktor tersebut. Faktor selisihnya tersebut. Nah, sedangkan untuk plus minus berapanya, itu disesuaikan dengan nilai pertamanya. Gitu. Oke, sekarang kita udah dapet fungsinya. Dapet batas bawahnya. Sekarang cari batas atasnya, B-nya. Nah, cara cari batas atas, kalian tinggal masukin ini dengan nilai atasnya. I-nya dimasukin B ya. Sehingga menghasilkan 405. Nah, berapa nilai B yang kalau dimasukin ke I berarti kan jadi 4B plus 1 itu sama dengan 405 ya. Nah, berapa nilai B-nya biar memenuhi persamaan tersebut? Nah, yaudah. Ini tinggal dipindah ruas ya. 405 kurang 1, 404. Dibagi 4. Dapet dong nilai B-nya sama dengan 101. Gitu. Yaudah, dari sini kita bisa buat ya sigma-nya. Representasi sigma-nya jadi sigma I sama dengan 1 sampai 101 terhadap fungsi 4I plus 1. Gitu. Oke. Oke, sip. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi kita lanjut ya. Nah, sekarang aku bakal ngajarin kalian sifat-sifat sigma. Nah, jadi untuk sigma sendiri itu sebenarnya ada 3 sifat. Cuma, di sini aku bakal ngajarin kalian hanya 2 sifat pertama. Karena sifat ketiga itu sejauh ini aku ngajar Olimpede tingkat SMA itu nggak pernah keluar untuk sifat yang ketiga. Nanti kalian baru belajar sifat ketiga di kuliah. Gitu. Ya, tapi kalau kalian mau tahu ya bisa dilihat ini. Nah, walaupun ini nggak umum ya. Jarang terjadi juga. Oke, jadi kita bahas dari yang pertama. Jadi, sifat sigma yang pertama itu adalah kalau dalam sigma kalian. Oke, ini dalam bentuk rumus umumnya ya. kalau dalam sigma kalian ada suatu nilai A. A itu maksudnya konstanta ya. Konstanta itu suatu nilai yang tetap. Kayak 5, 7, minus 3. Pokoknya berupa angka. Nah, itu disebut konstanta. Nah, jadi kalau di dalam sigma kalian ada konstanta, maka konstanta tersebut bisa kalian keluarin ke luar sigmanya. Jadi kayak gini. gitu. Oke, contoh. Kayak misalnya kalian punya sigma I sama dengan 1 sampai 5 terus fungsinya itu 4I misalnya. Nah, 4-nya itu boleh keluar. Jadi ini sama kayak 4 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I. Gitu. Jadi ibaratnya kayak kalian ngitung ininya dulu baru nanti hasil akhirnya dikali 4. Gitu. Itu sifat yang pertama. Kalau ada konstanta boleh dikeluarin. Kemudian untuk sifat yang kedua kalau ada penjumlahan di dalam sigma kalian maka kalian bisa pecah sigma kalian menjadi 2 seperti ini. contoh. Misalnya kalian punya sigma I sama dengan 1 sampai 5 terus fungsinya itu 4I plus 7 misalnya ya. Nah, ini bisa dipecah jadi 2 sigma yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsi 4I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsi 7 doang. Gitu. Oke. Itu sifat yang kedua. Nah, sifat pertama sama kedua mungkin seolah-olah kayak you don't say gitu. Nah, tapi sebenarnya ini bakal kepake banget dalam kalian nanti menghitung suku-suku yang besar dengan fungsi yang udah ribet lah. Gitu. Oke. Nah, sedangkan sifat yang ketiga ya ini kalian bisa baca sendiri lah. Ini ya sebenarnya gak usah deh ya. Nanti daripada pusing ini juga akan keluar di level SMA. Nah, jadi ya bisa kalian lihat aja. Oke. Nah, selanjutnya aku bakal ngajarin kalian tentang pola dasar SIGMA yang perlu diperhatiin. Jadi, ini tips and trick biar ngitung cepat lah kalau kalian ketemu SIGMA. Oke. Jadi, yang pertama kalau kalian ketemu SIGMA dengan fungsinya itu 1 gitu. Berarti itu kan sama aja kayak menambahkan 1 dari mulai I-nya 1 sampai I-nya N ya. Artinya dia menambahkan 1 sebanyak N kali kan. Nah, itu akan sama dengan N. Gitu. Jadi, gak usah bingung. Kalau kalian ketemu SIGMA 1 yaudah langsung cepat aja jumlahnya pasti N. Gitu. Itu untuk SIGMA 1. Nah, yang kedua kalau kalian ketemu SIGMA I kayak gini. Nah, ini kan berarti sama aja kayak penjumlahan bilangan asli berurutan ya. Dari 1 sampai N. Nah, bilangan asli berurutan itu rumus cepatnya ya kalian bisa pakai rumus aritematika yang tadi ya. Karena bilangan asli berurutan kan bedanya sama ya. 1, 1, 1, 1 gitu. Atau bisa juga pakai ini. N kali N plus 1 per 2. Yang mana sebetulnya ini tuh adalah ya penjabaran dari rumus aritematika. Deret aritematika. Gitu. Nah, jadi terserah memakai ini atau yang aritematika bebas. Sama aja. Nah, sama yang terakhir, kalau kalian ketemu SIGMA I kuadrat, jadi fungsinya kuadrat nih ya. Nah, itu kan sama aja kayak penjumlahan bilangan kuadrat berurutan ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai N kuadrat. Nah, rumus cepatnya itu adalah N kali N plus 1 kali 2 N plus 1 per 6. Gitu. Jadi, kalau kalian mau cepat ngitungnya ada penjumlahan bilangan kuadrat, ya kalian hafalin rumus ini. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya gak ada yang mau ditanyain dulu, kita lanjut latihannya. Nah, sekarang coba kalian hitung berapakah nilai dari SIGMA tersebut. Oke. Berapa nilainya ya sampai keluar angka. Coba. Oke. you Oke udah ada yang jawab ya Cepet banget Tapi kayaknya masih salah nih Jawabannya Oke udah ada yang jawab lagi Richard Oke Richard bener Oke Michael Rulis juga udah bener Oke buat yang lain coba aku tunggu 4 menit lagi ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Karena nanti untuk mencari suku ke-2 sampai ke-6, U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Terima kasih. 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 Kemudian rumus SN buat aritematika. Oke, di sini kita pengen pakai S6. Berarti 6 per 2. N per 2 dikali U1 tambah UN. Gitu kan. U1-nya berarti A. Yaitu 2. Eh, sorry, sorry. Kok jadi aritematika? Ini kan di arit geometri ya. Oke, jadi SN-nya pakai SN geometri. Jadi A dikali R pangkat N-1 per R-1. A-nya kita tahu 2. Dikali rasionya 5 pangkat 6-1 per rasionya 5-1. Oke, dikurangin jangan lupa sama U1. U1-nya 2. Udah deh, tinggal dihitung. Oke. 5 kurang 1 ini 4 ya. 4 bagi 2, 2. 5 pangkat 6 ini 1. Nah, 5 pangkat 6 itu. Sebentar ya. Itu kan sama raya 125 kali 125 ya. Oke. Sebentar. Oke, 125 kali 125 itu. Itu hasilnya 15.600. Nah, dikurang 1 jadi 15.624 per 2 dikurang 2. Nah, nanti ketemu hasil akhirnya adalah 7.810. Nah, abis ini ada yang bingung nggak? Oke, ini ada yang nanya. Kak, itu R kuadrat sama dengan 25. Bisa R sama dengan plus minus 5. Jadi, ada dua jawaban. Nggak sih. R itu nggak mungkin minus. Kalau rasionya minus. Nanti polanya bakal plus minus, plus minus dong. Gimana? Nah, tapi tetap memenuhi syarat kalau A minus 2, R minus 5. Oke. Kalau A minus 2, R minus 5. Tapi ya, setelah pemahamanku, deret geometri dan deret aritematika itu biasanya selalu positif sih. Hampir nggak pernah ada deret itu rasio itu negatif. Gitu. Karena kalau rasionya negatif, nanti dia bilangan pertama yang positif, bilangan keduanya negatif. Bilangan ketiganya positif, bilangan keempatnya negatif. Gitu. Jadi, letak keabsolutannya itu jadi selang-seling. Gitu. Gimana, Fergo? Ya, sebenarnya bisa aja sih. Kamu benar tuh. R-nya bisa negatif, A-nya nanti jadi negatif juga. Tapi, setauku ya, deret geometri itu nggak pernah negatif sih. Gitu. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita next ya. Oke. Nah, itu soal Olimpiade yang pertama. Oke. Nah, kelihatan kan ya, beda levelnya gimana. Kalau yang dilatihan cuma masuk-masukin rembus doang bisa. Yang ini, nggak bisa. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang coba kalian kerjaan soal nomor 7 ini. Nah, sebenarnya kok ada banyak banget soalnya ya. Cuma aku pilih-pilihkan aja beberapa yang aku pikir bakal menantang gitu. Oke, coba ya. Ini aku juga kasih waktu 7 menit deh. Oke. Oke. Ki VA- Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu aku kasih waktu 5 menit aja deh ya. Coba aku tunggu 2 menit lagi buat yang belum. Oh ini jawabannya gak mungkin 2 ya. Pasti 1 jawabannya. Terima kasih. 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 Suku kedelapannya berapa Nah sebenarnya kalau karena dia suku Sorry, karena dia berbarisan aritematika Berarti kan kita tinggal lihat bedanya aja kan Nah kebetulan disini ada suku yang bersebelahan U1 sama U2 Dan kita tahu bedanya 4 Gitu Yaudah Jadi kalau kita udah tahu suku ketujuhnya itu 25 Buat tahu suku kedelapannya tinggal Suku ketujuh tambah bedanya aja kan Berarti 25 tambah 4 Jadi jawabannya 29 Gitu Oke, bisa ya Ini aku lihat buat soal ini juga udah banyak yang benar Jadi oke udah sip ya Oke Selanjutnya Ini agak panjang sih Tapi yaudah boleh lah Nah jangan ini dulu deh Nah coba Kita latihan stigma dulu deh Sekali Nah ini salah satu contoh yang pernah keluar di OSK Oke Berapakah hasil dari jumlahan Berikut Nah ini sebenarnya soal aslinya itu gak ada hintnya Tapi aku sengajalah buat hintnya Biar kalian pake sigma Gitu Coba ya Oke Oh Lepid Terima kasih. 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 Nih, yang jawab baru satu orang. Terima kasih. 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 Nanti, terima kasih. 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 Berarti 15 kali 16 per 2 dikurangi 32 dikali sigma 1. Berarti kan N-nya. Kali 15. Gitu. Oke, ini bisa coret. Bagi 3, 5. Bagi 3, 2. Coret bagi 2, 8. Oke. Minus 4 kali 5, minus 20. Kali 8, minus 160. 160 kali 31. Ntar, ini tulis mana ya? Tulis disini deh ya. Minus 4960. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa coret. Jadi 8. 66 kali 15 dikali 8. 7920. Yang terakhir, negatif. 32 dikali 15. Negatif 480. Oh, udah deh. Tinggal dijumlahin aja. Minus 4960 ditambah 7920. Dikurang 480. Jawabannya nanti ketemunya. 2480. Gitu. Nah, jadi kalau kalian gak mau pakai cara daerah bertingkat atau ya cara apapun lah ya. yang2. Terima kasih.